Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hawanya hari ini sejuk banget Masih di aneka bibit impor Dari Militar Yorek Toko Jawa Timur, Rojo sampe Lali Di subscribe Subscribe aku gratis Jangan lupa follow IG Sama apa ya, halaman Facebook Wes pokoknya saigi mbak mimin sampe kemarau Ini loh Catalina Yang dari Miami Dari Florida yang bibitnya kita bawa Ini usia pohon 2 tahun Pohonnya sehat teman-teman Karena ya memang Alpukat itu kayak manusia Butuh dirawat Seperti ini Jadi panjana semua kalau punya pohon Juga harus diperhatikan saat Sebelumnya ini ya Ini berbuahnya lebat dulu Kita mau Teman-teman kan pada penasaran Apakah Catalina itu sama Di Florida disini itu Disana sama lebatnya Sama teman-teman Dan ini lebat banget Waduh masa Allah Mimin bikin shot-shot video itu Dibuka-buka juga ya Ini Catalina nya itu Mudah jadi berbuah Dan ini mudah nyantor buah Adaptif banget Dengan iklim tropis Di Indonesia Catalina ini asalnya kan Dari Kuba Terus banyak dikembangkan Di Florida Florida dengan iklim tropis Yang di iklim tropis ya Ada panasnya juga Kayak gitu Dan masih toleran Terhadap suhu dingin Jadi sampai berapa MDPL selama teman-teman Suhunya dingin Di sana bisa ditanamin ini Ataupun Di DPR rendah Saya rasa bisa ini Catalina Cuman toleran terhadap Garam atau tidaknya Belum tahu ya teman-teman Kita punya Alpukat yang bener-bener Toleran terhadap garam Berarti itu artinya Toleran terhadap Di suhu yang sangat panas Yaitu di dataran rendah Banget ya Teman-teman Kalau sudah Alpukatnya sudah lebat Seperti ini Karena sebelumnya Ini sama Pak Gun Yang rawat pembuahan Di sini kan Pak Gun ya Sebelumnya Sama Pak Gun Dikasih pupuk pembuahan Yaitu pakai winner teman-teman Bisa disemprotkan Ke daunnya ya Kenapa Yang pakai MKP juga MKP MKP atau winner Pakai MKP aja Juga bisa Pakai MKP Terus disemprotkan Ke daun ya Terus lalu Kemudian muncul bunga-bunga Terus sekarang berbuah Kalau saat musim berbunga Teman-teman harus Imbangi juga Dengan pupuk ya Tapi Di saat musim berbunga Jangan disemprot dengan Insektisida Karena Saat berbunga itu Banyak serangga yang datang Kita membutuhkan Bantuan serangga-serangga itu Untuk membantu penyerbukan Kalau sampai di insek Mereka akan kabur dong Nah itu tipis-tipis aja Kita itu seminggu sekali Rutin seperti ini Jadi daunnya juga sehat Teman-teman Nah kalau sudah Terjadi Pentil Kayak gini Nanti semprotnya Udah ganti lagi Jangan di Karena kalau Sudah kayak gini Baru insek ya Kalau pohon-pohon kecil Kayak gini Disukai Sama hewan-hewan itu Kalau pohonnya sehat Insya Allah Hama-hama itu Tidak akan ke sini Kalau pohonnya kurang sehat Kurang rutin Penyemprotan juga Perawatan Memang berkebun itu Tidak murah Teman-teman Tapi teman-teman pakai Yang Kita tidak bisa lepas dulu ya Dari kimia Tetap pakai Organik pakai Kimia juga pakai Tapi semuanya Pakainya tipis-tipis aja Teman-teman Kita tidak usah Dosis yang tinggi-tinggi Karena juga belum terlalu kuat ya Pohonnya masih kecil Terus dikasih pupuk juga Hari ini biasanya Udaranya sangat puwanas Karena ini musim kemarau Dimlitar Pupuknya ini Dikasih Dagoni-goni aja Dibiarin seperti ini Ini Untuk ini juga sih Untuk Apa peneduh ya Untuk menjaga Kelembapan Nah Seperti ini Terus pupuknya Dikasih Apa tadi ya Mbak Gun Oh iya Kasih winner Kasih L Satu botol aja Ya teman-teman Satu gelas aqua Juga bisa Pokoknya kecil aja Di sini Di kitar sini Kenapa Ini pupuk kandang Fermentasinya itu Nggak kita buka Biar nggak morat Maret Kesana kemari Itu loh Tapi yang benar-benar Sudah fermentasian Kalau belum fermentasi Nanti Rawan uret Ya teman-teman Dosisnya kecil-kecil aja Dikit-dikit Dikocorkan Di Sebelah-sebelah Daun Nanti Kalau Pak Gun Pas waktu perawatan Nanti Biar bilang Karena dia itu Sewayah-wayah Sesukanya Itu Mau ngasih pupuk Nanti kita ajak Ngevlog bareng ya Pak Gun Sama Pak Gun Itu Ini ya Nah Katalina itu Tipe bunga A Teman-teman Mudah berbuah Jadi dia bisa Melakukan penyerbukan Sendiri Lebet banget Terus kita ajak Ke kebun satunya Yuk yang